Assalamualaikum teman-teman semua, punya botol bekas minuman atau sirup di rumah? Kita sulap yuk agar lebih berguna Disini aku pakai botol bekas sirup marjan, kemudian aku juga pakai tali goni atau tali rami, manik monte, dan lampu tumbler mini sepanjang 1 meter Alat yang aku pakai seperti biasa yaitu gunting dan lem tembak Sekarang kita ke cara membuat Pertama bagian atas botolnya kita lilit pakai tali goni menggunakan lem tembak Kemudian mulai dari bagian atas ke bawah hingga semua ulir dari tempat tutup botolnya tertutupi dengan tali goni Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya bagian botol yang ada tulisan marjannya juga ditutupi menggunakan tali goni Caranya sama seperti sebelumnya, dililit mulai dari bagian atas ke bawah sampai semua tulisannya tertutupi Terima kasih telah menonton! 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 Setelah itu, kita pindah ke bagian bawah botol Buat juga lilitan tali goni Tetapi disini aku mulai dari bawah dililit ke atas Di bagian bawahnya ini aku buat sebanyak 7 lilitan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Karena tali goni yang aku pakai berserabut Jadi dirapikan dulu menggunakan gunting Kemudian masih menggunakan tali goni Buat pita yang agak panjang Dan di ujung tali pitanya Beri manik monte yang telah disiapkan sebelumnya Lalu tempelkan di botol seperti ini Langkah terakhir Masukkan tumbler mini ke dalam botol Lalu saklar on offnya ditempelkan di bagian luar Menggunakan lem lilin Lampu hiasnya sudah jadi Lampu ini bisa juga digunakan sebagai lampu tidur Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir Jika teman-teman punya kritik dan saran Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton